Pemirsa cara berpakaian mahasiswa saat ini turut dipengaruhi oleh perkembangan sosial media. Dilihat dari tren fashion di kalangan mahasiswa, mulai dari penggunaan jilbab di kalangan perempuan, dan penggunaan kemeja di kalangan laki-laki. Setiap tahunnya, gaya berpakaian selalu berganti jenis dan model. Mulai dari model atasan dan bawahan yang beragam, tema warna fashion pun berupa setiap tahun. Dilihat dari tren fashion, kalangan mahasiswa mencoba untuk terus mengikuti perkembangan tren pakaian, aksesoris, hingga sepatu. Riki, mahasiswa dari salah satu universitas si Jambi menyampaikan, mahasiswa cenderung menonjolkan citra diri lewat penampilan berpakaian mereka setiap hari. Membuat sebagian besar mahasiswa menggunakan pakaian sehari-harinya dengan mengikuti perkembangan tren fashion melalui media sosial. Ditambahkan oleh Riki, bahwa fashion mempengaruhi pandangan orang lain dalam melihat penampilan dirinya. Untuk itu, cara berpakaian dianggap penting terutama bagi mahasiswa. Bagi saya penting karena first impression kita kepada orang lain itu, yaitu cara kita berpakaian. Misalnya kalau kita berpakaian rapi, maka pandangan orang terhadap kita itu baik. Dari social media suka, tepatnya dari platform TikTok. Karena disitu banyak sekali referensi-referensi fashion untuk anak-anak. Sementara itu, di kalangan mahasiswi, Yuni, salah satu mahasiswi mengatakan, sebagian mahasiswa beranggapan bahwa berpakaian yang menarik kampus menjadi tujuan untuk mengekspresikan diri dan juga sebagai penunjang kepercayaan diri dari pemakaiannya. Fashion kayak Fuji itu kan penampilan besar. Setiap orang itu kan outfit itu tergantung dari orangnya, kak. Jadi, kita nggak bisa melihat dari segi bagaimanapun. Karena kalau fashion itu dari diri kita sendiri. Tampilan casual menjadi pilihan hampir semua mahasiswa. Pakaian dengan jenis casual ini, ia lihat dari gaya berpakaian Fuji, salep TikTok yang biasa menunjukkan di akun TikTok miliknya. Tidak jarang mereka menggunakan outfit yang sedang tren saat ini. Untuk meningkatkan percaya diri mereka ketika menjalani kegiatan di lingkungan kampus. Meskipun demikian, mahasiswa harus tetap menaati peraturan yang berlaku. Serta mengutamakan etika dan norma ketika berada di lingkungan kampus. Tim Liputan Jek TV, melaporkan.